selamat pagi ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat oke, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu mengenai sistem bilangan nah, yang minggu lalu kita materi kita yaitu mengenai sistem bilangan resimal dan kali ini kita akan melanjutkan mengenai sistem bilangan binar, octal, dan hexa resimal oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita kali ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai doa selesai oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan terima dari kita hari ini ya nah, perhatikan ya anak-anak jika ada yang kurang paham nanti kamu boleh bertanya via forum diskusi yang ada pada aplikasi alamin kita oke nah, pada materi kita kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu adalah mengetahui sistem bilangan binar, octal, resimal, dan hexa resimal oke, kita masuk ke dalam sistem bilangan binar atau sistem bilangan berbasis dua binar atau basis dua adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol yaitu dimulai dari 0, kemudian, dan 1 bilangan ini dipopularkan oleh John von Neumann contoh bilangan binar, misalnya 1, 0, 0, 1 dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal contohnya sebagai berikut kamu perhatikan baik-baik ya cara menghitungnya nah, disini ada salah satu contoh bilangan binar yaitu 1, 0, 1, 0 oke, ada 4 dijit angka kita hitung dari dijit angka yang paling belakang yaitu 0 0 dikali 2, pangkat 0 maka hasilnya 0 kenapa 0, Bu? nah, perhatikan dulu ya setiap pangkat yang dia angkanya tidak bernilai atau 0, itu diganti menjadi 1 nah, setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang bernilai 0 maka hasilnya akan tetap 0 maka 0 dikali 1 maka hasilnya 0 oke, next 1 dikali 2, pangkat 1 hitunglah pangkatnya basis 2 dikali pangkat 1 maka hasilnya 2 2 dikali 1 maka hasilnya 2 oke, next 0 dikali 2, pangkat 2 maka hasilnya 0 ingat tetap ya bilangan yang bernilai 0 maka hasilnya akan tetap 0 oke, next 1 dikali 2, pangkat 3 maka hasilnya 8 nah, ingat perhatikan ya kita hitung dulu pangkatnya 2 pangkat 3 saya mau hitung pangkatnya adalah 2 dikali 2 maka hasilnya 4 4 dikali 2 maka hasilnya 8 8 dikali 1 maka akan dapat hasil 8 maka jumlahkan 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8 maka dapat hasil 10 10 itu adalah bilangan desimal oke, paham? kalau paham kita next nah, kita masuk ke dalam bilangan oktal oktal adalah bilangan berbasis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol yaitu dimulai dari 0 1 2 3 4 5 6 dan 7 kenapa 7? karena kita memulai begitu-nya dari 6 contoh bilangan oktal 534 534 dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal jadi sebenarnya begitu oke, look lihat perhatikan contohnya 5 3 4 itu adalah bilangan oktal kita mulai menghitungnya dari angka atau digit yang paling belakang oke, next 4 dikali 8 pangkat 0 maka hasilnya 4 setiap pangkat yang berlilai 0 itu akan dikati menjadi 1 maka 4 dikali 1 maka hasilnya adalah 4 oke 3 dikali 8 pangkat 1 8 dikali 1 hasilnya adalah 8 dikalikan 3 maka hasilnya adalah 24 5 dikali 8 pangkat 2 nah perhatikan lihat kita tetap hitung di pangkatnya dulu ya 8 dikali 8 bukan 8 dikali 2 tapi 8 dikali 8 maka hasilnya adalah 64 kemudian kamu kali ke 5 maka dapat hasil 324 kemudian jumlahkan 4 ditambah 24 adalah 28 kemudian ditambahkan 320 maka dapatlah hasil bilangan desimalnya 348 gampang ya oke next kita masuk ke dalam bilangan hexadesimal atau basis 16 hexadesimal atau basis 16 hexa berarti 6 dan desimal berarti 10 ingat ya hexadesimal desimal adalah bilangan berbasis 10 sedangkan hexa itu adalah 6 makanya basis hexadesimal adalah 16 oke sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol yaitu dimulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kemudian 10 itu diganti dengan simbol A B bernilai 11 C bernilai 12 D bernilai 13 E bernilai 14 F bernilai 15 sistem bilangan hexadesimal berupakan bilangan yang memadukan 2 unsur yaitu angka dan huruf perhatikan tadi kan di dalam simbol benang hexadeimal kan ada 16 dari 0 sampai dengan 9 itu menggunakan digit angka kemudian di digit selanjutnya itu menggunakan huruf dari A sampai dengan F tapi masing-masing huruf itu bernilai A 10 B 11 C 12 D E F dan seterusnya adanya huruf A mewakili angka 10 B mewakili 11 dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15 contoh bilangan hexadesimal dari 4 B 3 maka dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal sebagai berikut perhatikan contohnya 4 B 3 kita mulai dari yang belakang 3 dikali 16 pangkat 0 ingat tadi kan setiap pangkat yang bernilai 0 itu dikalikan menjadi 1 berarti 3 dikali 1 16 tidak usah kamu hitung lagi jadi 3 dikali 1 maka hasilnya 3 11 dikali 16 pangkat 1 16 pangkat 1 16 16 maka dapat hasil 176 oke 4 dikali 16 pangkat 2 16 dikali 16 jangan 16 dikali 2 tapi 16 dikali 16 dapat hasil 256 kemudian kamu kalikan 4 maka dapat hasil 1024 1024 ditambah 176 ditambah 3 maka hasilnya adalah 1203 oke sampai disini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan kamu bisa bertanya melalui aplikasi alamin kita kita bisa berdiskusi disitu dan nanti kamu juga bisa meneruat materinya jika kamu kurang paham oke nah untuk ibu ada yang ada sedikit karena motivasi untuk kamu yang belajar dari rumah walaupun kita belajar dari rumah tapi kita harus tetap belajar ya nah belajar perlukah melakukan jadi jangan lelah dan ingin menyerang untuk belajar jangan lirai saja penderitaannya sekarang sebab suatu saat nanti kamu bisa hidup sebagai juaranya oke sampai disini lupa terimu belajar kita kali ini bila ada kata-kata saya kurang-kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak selamat menikmati